Buya Yahya menjawab baik kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Jawa Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau bertanya kepada Buya saya sudah menikah selama 8 tahun setengah selama 8 tahun setengah menikah 5 setengah tahun kebelakangan 5 setengah tahun kebelakangan sampai sekarang saya tidak berhubungan layaknya suami istri saya pernah bertanya kepada suami tapi diam tidak ada jawaban mengenai sakitnya atau alasan lain tadinya saya bawa enjoy mungkin sudah takdir saya sempat berpikir seperti itu tapi 7 bulan terakhir saya kepikiran terus mau sampai kapan seperti ini usia saya 35 tahun suami 39 tahun saya pengen punya keturunan sekarang rasa sayang saya sama suami sudah tidak ada karena penguruh tidak berhubungan layaknya suami istri selama itu sudah hambar apa yang harus saya lakukan suami saya baik masih ngasih nafkah lahir hanya batin yang tidak terpenuhi tapi rumah tangga seperti itu bagaimana nafkah batin kan kalau di dalam rumah tangga sangat penting kadang saya nangis berdoa sama Allah subhanahu wa ta'ala tapi perasaan saya ke suami lama-lama malah hilang baik saya membaca Anda yang bertanya Anda punya hajat untuk urusan yang sangat pribadi sebagian wanita ini berkata bagi saya hubungan intim tidak penting ada karena memang dia sudah tidak punya hasrat kan begitu maka disaat ada seorang wanita mengatakan hubungan rumah tangga hubungan intim itu penting berarti dia punya hajat Anda punya hajat yang bertanya tidak semua wanita sama ya jadi hukumnya jangan disamakan ada sebagian wanita tidak membesar penting status saya saya tidak dihubungi tidak apa-apa ada wanita yang sudah dingin tidak ingin apa-apa tidak ingin ada diajak pun tidak mau oleh suaminya Anda tapi dia yang bertanya ada hajat dia dia merasa gelisah dia disaat suaminya tidak menggaulinya maka ketahilah bahwa orang seperti Anda jika suami Anda tidak memberikan nafakah batin kepada Anda batin kepada Anda tidak memberikan nafakah batin dalam tempoh 4 bulan sampai 6 bulan maka setelah itu 6 bulan batasnya sampai 4 bulan 4 bulan sampai 6 bulan maka saat itu Anda mengajukan ke mahkamah jika Anda kalau Anda mampu bertahan dan Anda terbebas dari zina Anda aman-aman saja kan Anda wanita yang aman Anda wanita yang aman tidak ada masalah tapi kalau Anda tidak aman Anda mengajukan dong Anda tidak dosa karena Anda punya kebutuhan pribadi yang tidak bisa diwakilkan mencari kesenangan sendiri juga haram dan suaminya gue cuek paling tidak suami kalau tidak bisa melayani dengan mohon maaf alat pribadinya dia bisa menyenangkan dengan cara yang lain tidak ini cuek tidak diperhatikan tidak mau berusaha tidak mau mencoba haram seorang suami seperti itu dan seorang istri berhak untuk menuntut cerai setelah cerai nanti dapat suami yang baik karena kebutuhan pribadi itu tidak bisa diwakilkan ke siapapun karena na'udzubillah ada bisikan-bisikan sampai na'udzubillah bisa saja zina biar saja statusku dengan suamiku dia pun cahaya dapat duit dari suamiku imannya lepas duitnya dari suamiku kesenanganku dengan orang lain wa na'udzubillah hinna khianat dengan suami khianat kepada Allah maka mengajukan ke mahkamah untuk bisa dipisahkan dengan tuntutan bahwasannya suaminya tidak memberikan nafakah batin maka akan dibelajari beberapa waktu dan kapan terakhir berhubungan dan seterusnya setelah mahkamah mempelajari baru nanti memutuskan selesai baru anda sebagai seorang wanita boleh menikah dengan laki-laki lain dan akan terpenuhi kebutuhan pribadi anda intinya adalah takutlah kepada zina 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 hina 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 di dunia dan di akhirat di diri dan di keluarga Allah Wallahu'alam bishawam